Seorang pria di Bandung, Jawa Barat tewas dengan 50 tusukan. Korban dibunuh 4 pelaku karena sering mengancam dan meminta uang kepada warga. Akibat ulahnya yang sering memalak, menganiaya dan mengancam warga, seorang pria dianiaya 4 pria hingga terluka parah. Korban mengalami luka 50 tusukan di sekujur tubuhnya. Meski sempat dievakuasi warga dan dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia karena kehabisan darah. Dari 4 tersangka, seorang pelaku diketahui masih di bawah umur. Para tersangka menganiaya korban karena perilaku korban banyak dikeluhkan warga. Tim Polresta Bandung berhasil menangkap keempat pelaku yang mengeroyok korban. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan mengatakan para pelaku merencanakan sebelum melakukan aksinya. Yang dilakukan oleh mereka adalah karena adanya dendam. Karena memang korban ini di lingkungannya terkena cukup nakal. Sering melakukan tindakan-tindakan yang cukup persahakan. Antara lain meminta uang, kemudian melakukan tindakan pemukulan atau memukuli orang-orang. Bullying. Dalam kasus ini, polisi mencita beberapa barang bukti berupa senjata tajam. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 30 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Bandung, Sofat Endrawan, Hainews melaporkan.